Ya saudara, video amatir tentang perampokan bersenjata api di Kalideres, Jakarta viral di media sosial. Dalam rekaman saudara, pembuat video ini menyebut 3 orang tewas dalam perampokan dengan jumlah kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Perampokan, untuk teman-teman, ya di wilayah Citranem, telah terjadi perampokan dengan bersenjata api. 3 orang tewas di Citranem, terjadi perampokan senilai 1,5 miliar. Dalam narasi yang dibuat oleh seorang pengguna jalan disebutkan bahwa telah terjadi perampokan di perubahan Citranem, Kalideres, Jakarta Barat. Selain menewaskan 3 orang, perampokan tersebut juga disebut-sebut merugikan korban hingga 1,5 miliar rupiah. Polisi yang mendapat rekaman, langsung mendatangi lokasi. Namun, menurut juru parkir, tidak ada perampokan bersenjata api di lokasi. Yang ada hanya pengamanan oleh petugas keamanan setempat terhadap belasan pelajar SMK yang hendak tawuran. Ada masalah tawuran. Nah, jadi anak-anak sekolah, SMK, sama tau ya SMK mana. Nah, terus 12 orang kena. Nah, setelah itu sore ya, dibawa ke sini sama sekuriti. Akhirnya setelah sekitar tengah 5 sore, dibawa ke Persekali Dres. Tapi keadaannya emang ramai di sini? Dua mobil. Saat ini polisi masih mencari penyebar video bohong tersebut. Untuk video viral yang kemarin sempat beredar masalah perampokan di Singkara Nampu, itu dengan ini, itu benar-benar flash. Jadi, itu adalah video yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saat ini oleh pihak kepolisian, urusnya dari Polsek Kalidras dan Polsek Jakarta Barat, kita sedang menyelidiki siapa pembuat video itu. Polisi mengimbau masyarakat tidak menyebarkan video tersebut agar tidak menimbulkan keresahan. Jayadi melaporkan dari Jakarta.